Warga lingkungan Jokerto, Dusun, Karangrejo, Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko dikagetkan dengan penemuan sosok jasad bayi di sungai desa setempat. Mayat bayi dalam kondisi membusuk. Menurut keterangan yang dihimpun JTV Madiun, mayat bayi berjenis kelamin laki-laki yang lengkap dengan tali pusar tersebut telungkup di antara bebatuan sungai di lingkungan Jokerto, Dusun, Karangrejo, Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, Ponroko. Kepala Desa Ngadirojo, Pak Muji mengatakan, penemuan jasad tersebut pada Senin Petang saat salah seorang warga pulang mencari rumput untuk pakan ternak setelah mengetahui mayat bayi tersebut, warga melaporkan kepada pemerintah desa. Saat ditemukan, kondisi bayi sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan membusuk. Kecil, umur sekitar anak SD kelas 1-2, ini kan masih kecil. Itu hari Sabtu itu jam 4 itu sudah melihat bayi itu terapung-apung di sungai. Ya yang nama anak-anak kecil kan dia takut loh mau melapor. Terus akhirnya tadi jam 4.30 itu RTS ini Pak Edy Sampar itu pas merumput, terus melihat itu langsung lapor ke rumah saya jam 5. Terus itu kondisinya seperti apa Pak waktu ditemukan tadi Pak? Kondisinya telungkup, murab, tapi keadaannya sudah melebuh mungkin ya dengan panas matahari, ya mungkin sudah tiga hari atau berapa hari yang di situ. Akhirnya keadaan hitam-hita melebuh. Sementara itu Kapolsek Sokok, Ibtu M. Anwar Fatoni menjelaskan, tangan sebelah kiri mayat bayi sudah terputus. Dari olah TKP, diperkirakan korban sudah meninggal sejak 3 hingga 4 hari yang lalu. Jadi untuk karena bayi yang ditemukan di kali ini adalah sudah sekitar 3 atau 4 hari, ini kelihatannya hasil dari olah TKP itu bayi itu datang dari hulu ya. Hulu-hulu, dari hanyut, akhirnya tersangkut di batu-batu, sehingga tangan yang sebelah kiri baru layak, kiri itu sudah putus. Dan Alhamdulillah memang warga dari Ngati Rojo, ini tidak ada yang kehilangan atau tidak ada yang bayi yang hilang. Kalau usia bayinya sendiri itu usia berapa dan perkiraan? Kalau bayinya tidak sekitar 4 atau 5 hari. Untuk penyelidikan lebih lanjut, tim Inavis Polres Ponrogo membawa mayat bayi ke rumah sakit Dr. Harjono Ponrogo untuk dilakukan visum. Polisian juga memperiksa saksi-saksi guna mengungkap pelaku yang tega membuang bayi malang tersebut. Ega Patria, JTV, Ponrogo